Intro Tim Nahdotul Ulama, NU Peduli Kempaci Anjur Kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga untuk korban Kempaci Anjur Tim yang terjiri dari NU Kerla Ziznu PBNU dan Lembaga Kesehatan atau LKPBNU mengirimkan tiga armada mobil truk yang membuat logistik bantuan dari kantor NU Kerla Ziznu yang terletak di Jalan Dempo, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 8 Desember 2022 Di kesempatan itu, Ketua Laziznu PBNU Habib Ali Hasan Al-Bahar mengatakan pihaknya kembali menyalurkan bantuan untuk korban Kempaci Anjur tahap ketiga Yang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donator serta seluruh jajaran pengurus PBNU terkhusus Ro'isam PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhir dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf yang terus memberikan dukungannya kepada tim NU Peduli Kempaci Anjur Malam hari ini, Laziznu yang sudah menerima banyak titipan amanat untuk disalurkan Malam hari ini akan diantarkan dan akan disalurkan untuk saudara-saudara kita di Cianjur Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ro'isam PBNU kemudian Ketua Umum PBNU dan seluruh jajaran atas semua dukungan, semua arahan dan malam hari ini, insya Allah Laziznu akan menyalurkan semua yang sudah diterima untuk korban gempa bumi di Cianjur Di kesempatan yang sama, Sekretaris Laziznu PBNU Musafa menjelaskan bantuan tahap ketiga yang terhimpun dari para donatur ini berasal dari Laziznu PWNU, Laziznu PCNU, dan Laziznu PCINU seperti Hong Kong dan Taiwan Tak terkecuali dari Laziznu PCNU Bangka Selatan Laziznu PCNU Pasar, Muko-Muko, Tulang Bawang Barat, Kota Waringin Timur, Sorong, Sulawesi Selatan serta donasi dari pihak lainnya Ia juga turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur dan donasi itu akan segera disalurkan oleh tim NU Peduli Gempa Cianjur Donasi yang masuk pada saat ini dalam distribusi gelombang ketiga NU Peduli ke Gempa Cianjur kami laporkan bahwa ada beberapa dari pengurus sabang, pengurus wilayah bahkan dari PCI atau pengurus sabang istimewa NU diantaranya ada PCI NU Hong Kong, kemudian PCI NU Taiwan, PCI NU Maroko, PCI NU Jerman sementara untuk yang lainnya ada dari PCI NU Bangka Selatan Pasar, Muko-Muko, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat, Kota Waringin Timur, Sorong, Lampung Utara, Bangka Selatan, Sulawesi Utara dari Lazisnu PWNU dan beberapa donasi dari pihak-pihak yang lain saya kira ini laporan dari para donatur yang masuk sampai pada kesempatan kali ini sementara itu Soekartaris LKPBNU Dr. Citra Fitri Agustina turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada NU Ker Lazisnu PBNU dan para donatur yang menyebutkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi yang intensif dengan Lazisnu PBNU untuk membantu pemulihan korban terdampak gempa Cianjur ia menyampaikan bahwa logistik bantuan yang diperlukan tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja tetapi juga bantuan kesehatan itu sebabnya pihaknya juga memberikan bantuan seperti layanan kesehatan dan aksi psikososial untuk memulihkan trauma korban terdampak gempa Cianjur Assalamualaikum Wr. Wb sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Lazisnu yang terus-menerus berkoordinasi untuk pengiriman bantuan kepada korban-korban terdampak gempa di Cianjur yang tentu saja tidak hanya memerlukan bantuan logistik tapi juga sejauh ini memerlukan bantuan kesehatan bantuan kesehatan itu sudah dilakukan dan masih terus berlangsung baik berupa pelayanan kesehatan maupun bantuan atau dukungan psikososial bagi yang mengalami masalah secara psikologis jadi mudah-mudahan kerjasama ini akan terus terajut terutama di dalam satu NU peduli bencana, NU peduli kemanusiaan dan kita akan terus saling support di tempat yang sama Direktur Eksekutif NU Kerla Zisnu PBNU Kohari Kholil menjelaskan bahwa penyaluran logistik bantuan tahap ketiga ini meliputi bantuan perlengkapan kesehatan seperti obat-obatan dan kebutuhan untuk balita serta lansia sebagaimana diketahui gempa Cianjur terjadi pada tanggal 21 November 2022 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit menambahkan bahwa untuk tahap ketiga ini kita akan menyalurkan barang-barang yang terkait dengan kebutuhan manula dan juga balita utamanya di sektor kesehatan karena itu kita mengajak lembaga kesehatan untuk ikut serta mendampingi kita supaya tidak salah sasaran jadi karena ini menyangkut kesehatan jadi kalau nanti salah kita juga akibatnya fatal karena itu bahan-bahan yang kita bawa berupa pempes untuk manula, pempes untuk balita dan juga obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan hasil asismen kita di lapangan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 itu melander 16 kejamatan dari total 32 kejamatan di Kabupaten Cianjur ada pun desa yang terdampak mencapai 169 dari total 360 desa atau turahan yang ada sedikitnya 41.000 kepala keluarga dan ratusan jiwa penduduk yang terdampak tinggal di tempat pengungsian baik pengungsian yang terpusat maupun yang mandiri TVNU melaporkan